Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bunda semua apa kabar teman teman semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ya amin nah ini jadi kita lagi dari rumah depan selesai dari sini saya mau lanjut masak aduh ngos-ngosan banget dong capek jalan cuma dari rumah depan sampai ke rumah belakang aja rasanya capek dan ini saya pilih-pilih capek dulu ya bun capek aduh lagi mahal ya bun capek sekilo disini kemarin suami saya beli Rp80.000 gak tau kalo sekarang udah berapa lagi hari ini saya rencananya mau masak ini sambal pecel cuman ini sambal pecelnya kemarin saya belinya tuh di Indomaret sambal pecel instan gitu tapi biar lebih enak itu kan ditambah bumbu-bumbu lagi ya kan kadang kalo misalnya beli kan kayak kurang pedes gitu loh jadinya mau saya tambah nah untuk temennya si pecel tadi saya buat bakwan sayur disini saya udah iris-iris wortel dipotong korek api gitu ya abis itu ada sedikit kecang panjang buat kayak hijau-hijau gitu abis itu ada toge udah tiga macem itu aja sayurnya buat bakwan sayur karena kalo pecel tuh sambal bakwan cocok banget seriusan ya kan rasanya enak banget lah pokoknya cocok kalo ada buat sambal pecel terus ada bakwan aduh enak banget beceran karena itu tadi sayurnya tuh harus saya cuci langsung saya cengkungan jadi bis nah lanjut sambil goreng-goreng bakwan saya ngerbus sayurannya ya bun ini ada sayurnya kacang panjang gitu pokoknya saya rebus itu dulu abis itu selesai rebus kacang panjang saya rebus bayam untuk temennya masih ini masih goreng bakwan bun tapi ini gorengan terakhir selesai goreng bakwan saya goreng ayam harus tetep ada proteinnya karena buat si anak-anak saya nah ini saya apa ini namanya bumbunya ya saya tambah bawang putih, capek, sama kencur gitu sama daun jeruk juga saya masukin abis itu saya ulek-ulek lah bumbunya tadi ya karena kalo misalnya gak ditambah kayak bumbu-bumbu gitu itu kadang tuh kayak kurang gimana ya kalo bumbu instan beli tuh pasti paham aja lah ya bunda-bunda kalo udah pernah beli tuh rasanya tuh lebih enak kalo ditambah lagi bumbunya ya kan ditambah garam segala gulanya juga ya kan lanjut ini saya ulek-uleknya dulu biar bumbunya merata ya kan karena juga bumbu pecelnya tuh keras jadi sekalian saya ulek-ulek biar lebih lembut biar lebih gampang waktu dikasih air gitu kan jadi gak susah waktu ngadonnya sama air jadi saya ulek juga ini udah selesai tinggal saya kasih air aja lagi dan sudah selesai masakan hari ini bun jadi saya masak buat sambal pecel kisahnya ya buat pecel gitu tapi ya pecelnya pecel beli jadi rasanya ya kurang kreket gimana gitu ya ini sayurnya pakai bayam sama kacang panjang udah direbus gitu abis itu ini saya buat bakwan sayur sama kurang ayam aja udah selesai deh jadi udah selesai ya bun ini saya sajiin ini mau saya makan karena udah keburu lapar banget melihat ini makanan yang saya buat ini ada bayam kacang panjang lalu saya tuang sambalnya sambal kacang tentu aja sambal kacangnya yang banyak ya kan kadang-kadang kalau misalnya sambal kacangnya kurang tuh aduh kurang enak gitu kurang kerasa waktu makannya ya kan jangan lupa bakwannya dan juga ayamnya tentu aja ya kan biar lengkap lagi saya tambah dengan kerupuk waduh oke begini menu saya hari ini ya bun semoga menginspirasi buat bunda-bunda nasi pecel jadinya ya kan next lanjut selesai masak-masak tadi saya pindahan bun ini kita pindah masak jadi barang-barang yang di dapur itu saya pindah-pindah ke rumah depan kenapa kita pindah-pindah karena alhamdulillah suami saya punya rejeki jadi kita mau renov dapur jadi barang-barangnya udah kita pindah-pindah tuh udah mulai kosong gitu tinggal yang berat-beratnya aja lagi minta tolong tukang nanti dan ini bekas saya memindah kulkas saya sama suami pindah kulkas jadinya karpetnya bersobek-sobek kayak gitu jadi kenapa kita memutuskan untuk merenove dapur karena gara-gara tandon kemarin kan ada deh di video saya yang sebelum-sebelumnya itu tandon saya tempat air itu ambruk dan tuh dapur tuh jadi bolong kayak gitu dari situ kita memutuskan mau ngerenove dapur dan juga ini rumah subsidi saya tuh udah jalan kurang lebih 4 tahun bun sedangkan teman-teman yang lain juga baru berapa tahun udah banyak yang punya dapur permanen kan saya udah jalan 4 tahun ya saya berani juga lah mau membuat dapur permanen ya kan ini berantakan banget rumahnya sempit tapi barang-barang banyak jadinya ambruk dulu banget rumahnya pun jadi disitulah kenapa saya jadi kayak males banget namanya mau ngedit video pokoknya ngapa-ngapain mager banget rasanya karena padahal badan ini gak kerja loh tapi otak ini rasanya mikir terus gitu loh karena rumahnya berantakan jadinya tuh bikin bad mood banget dan juga budget yang ada itu adalah untuk dapur tapi malah rumah utama pelaponnya jepul gara-gara itu si kucing tuh loh suka lain lari di atas pelapon jadinya jepul tuh jadi aku nyuruh suamiku buat benerin pelaponnya dipaku-paku gitu dan atapnya ada yang bocor itu jadinya tuh kayak ada bekas rembesan gitu jadi rumah utama iri juga tapi nanti nunggu area depan di renovasinya nunggu ya 5 tahun lah sekalian ngumpulin uang lagi ya kan karena budget sekarang kan untuk dapur dulu untuk dapur aja banyak banget nah ini sekarang saya lagi di area rumah depan ya bun jadi sekarang kita tuh kalau lagi masak cuci baju mandi semua di rumah belakang eh di rumah depan karena kalau di rumah belakang itu untuk pembuangan airnya udah susah gitu kayak sumbat jadinya kita semuanya dilakukan di rumah depan gitu oke deh kalau gitu sekian dulu ya bun salat dan hilaf saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye